Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys oke waduh waduh Prabowo semakin bingung was atau Ustadz Abdul Somad konon bersedia jadi jawab pres Prabowo asal pada Pilpres 2019 ini Prabowo benar-benar dibuat bingung sampai detik ini Prabowo belum mantap untuk memilih siapa jawab presnya masing-masing pihak yang menawarkan jawab presnya ke Prabowo terus menggoda agar Prabowo mau menggandeng sosok yang ditawarkan pihak-pihak yang hendak berkoalisi dengan Prabowo masih keukih untuk terus menggoda Prabowo tanpa kenal lelah mereka kenar benar-benar militan meskipun Prabowo bisa dikatakan hampir pasti akan menggandeng ahai kubu yang ingin agar jawab pres Prabowo datang dari kalangan ulama atau tokoh agama terus berjuang menggoda Prabowo agar berubah pikiran di detik-detik terakhir PKS terus getol memujuk Prabowo agar mau menggandeng salim segaf panpun sudah menunjukkan kode mendukung uas PA212 ikut menggoda Prabowo PA212 bahkan sampai meminta SP untuk menerima koalisi meskipun ahai tidak menjadi jawab pres Prabowo Prabowo sebenarnya sudah cukup tenang ketika berulang kali Abdul Somad menyatakan tidak ingin maju jawab pres Prabowo setidaknya tekanan ke Prabowo berkurang Prabowo hanya tinggal memikirkan bagaimana membuat PKS bisa menerima keputusannya menggandeng ahai namun ternyata PA212 belum menyerah terkini PA212 mengklaim kalau Abdul Somad bersedia menjadi jawab pres Prabowo saya garis bawah ia mengklaim mengklaim Oke jangan jangan di salah pahamkan PA212 mengklaim kalau Abdul Somad bersedia menjadi jawab pres Prabowo jurubicara PA212 dompil bamukmi mengungkap soal Ustadz Abdul Somad uas yang akan bersedia menjadi jawab pres Prabowo subianto asalkan sudah ada deklarasi dukungan dari parpol koalisi dengan diamnya uas ini umat Islam dan partai-partai koalisi keumatan harus cerdas mengambil isyarat artinya uas Insyaallah bersedia asalkan kalau sudah dideklarasikan partai-partai koalisi umat langsung menempatkan mendek dideklarasikan was bersedia ujar novel di Sekretariat Acehta Jalan Utan kayu nomor 70 Jakarta Timur selasa 7 bulan 8 2018 ACTA dek mendeklarasikan dukungan untuk Ustadz Somad sebagai pendamping Prabowo Somad merupakan salah satu kandidat cawa pres Prabowo hasil ijitima ulama satu kandidat lainnya adalah ketua majelis syuruh PKS Salim Segaf al-Jufri meski begitu sejauh ini somad telah menyatakan tidak bersedia maju di pilpres dia menyerahkan kepada Salim Segaf menurut novel apa yang dilakukan somad berupakan tipikal ulama santun uas ini sengaja kita dorong beginilah adab ulama semestinya ini bukan hasil ijitima ulama saja akan tetapi pimpinan tokoh tokoh alumni 212 kemarin di Palembang dan uas memang tidak mengaku tidak siap menerima langsung juga tidak siap untuk tidak menerima dan memang beginilah ahlak ulama menerima tidak menolak juga enggak sebutnya akan tetapi was tidak akan pernah mau menawarkan diri mempersiapkan diri itu ahlaknya ulama yang memang tidak ada ambisi kekuasaan harapan kita dimana-mana umat Islam mendorong maka timbulah dorongan uas untuk siap menjadi cawa pres tambah novel menurut wakajtum ak cta ini pimpinan PA 212 FPI dan pihak GNPF ulama sudah menemui somad di pelembang terkait hal ini dalam kesempatan itu kota kata novel somad memang tidak menyatakan menolak ataupun menerima bujukan agar mau menjadi pendamping Prabowo klaim bahwa Abdul Somad bersedia yang menjadi cawa pres Prabowo asalkan sudah ada deklarasi dukungan dari parpol koalisi memang bukan dari Abdul Somad sendiri namun dari novel Mbak Mukmin namun saya kira pernyataan novel turut mempengaruhi Prabowo Prabowo semakin bingung untuk memilih cawa pres Abdul Somad memang sangat potensial jika Abdul Somad memiliki partai dan logistik saya kira Prabowo tidak perlu bingung untuk memilih Abdul Somad meskipun klaim Abdul Somad bersedia menjadi cawa pres Prabowo hanya datang dari novel Mbak Mukmin tapi untuk kali ini saya sepakat dengan novel bagaimanapun Abdul Somad adalah manusia biasa saya kira beliau tidak akan menolak jika benar-benar serius diminta oleh Prabowo dan partai pendukung untuk menjadi cawa pres penolakan Abdul Somad selama ini lebih karena beliau mencoba tawadduk Abdul Somad tentu sadar diri-dirinya bukan politisi bukan kader partai hanya seorang penceramah namun ketika banyak yang mendukung saya kira Abdul Somad akhirnya luluh juga sekarang tinggal Prabowo mau benar-benar membujuk Abdul Somad apa tidak saat ini pilihan paling logis Prabowo adalah ahai Prabowo tidak ingin ketekor lagi pada Pilpres 2019 hartanya sudah cukup terkuras habis untuk bertanding pada Pilpres 2019 dan 2014 jika kalah lagi harta Prabowo akan semakin menipis bahkan habis oleh sebab itu untuk menghindari kerugian yang besar Prabowo sampai menggalang dana untuk membayai kampanye pada Pilpres 2019 selain itu perpasangan dengan ahai bisa memanimalisir pengeluaran Prabowo karena logistik ahai cukup besar sumber dari sewar.com yang ditulis oleh Seyfuddin Ahmad bukan siapa email sefuddinahmad191gmail.com oke jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video berikut ini oke thank you guys